Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita bermain lagi ya Roblox One Piece Ultimate atau OPU ya nyebutnya gampang Jadi di One Piece Ultimate ini kemarin kita sudah level berapa terakhir ya Gua lupa, ini gua udah main seharian sih Sampai udah naik level 53 Dan gua dapet buah iblis ya satu nih Bomu Bomu Nomi dan kita hari ini mau review buahnya Tapi gua gak bisa jauh-jauh guys, karena ini game parah banget bugnya Ntar gua kasih liat ya Sub indo by broth3rmax Ya jadi begitulah kalian liat sendiri kan Bugnya parah banget Dan by the way, gua dapet buah lagi nih Gua gak tau buah apa nih Kelihatan sih dari bentuknya gura-gura ya Kelihatan ya Oke kita berdoa aja munggu-munggu gura-gura Jadi sistem di OPU ini, One Piece Ultimate ini Dia tuh buahnya tuh gak akan ketahuan ya guys Kalau kalian belum pernah makan, kayak gini nih Buahnya tuh masih tanda tanya gitu, gak tau nih buah apa Jadi kalian mesti makan dulu, baru kalian tau itu buahnya apa Sekarang kita akan review buah yang bumbu-bumbu dulu ya Sebelum gua makan yang ini nih Untuk skill-skillnya ini ada tiga nih guys Jadi ada pertama Nos Fancy Cannon Ini yang skillnya Mr.5 ya Yang pake upil, terus ditembak, meledak Lalu ada Kick Bomb Dan ada Fire Pillar Dan kebetulan karena gua belum level 100 Gua gak bisa nih Fire Pillar Sayang sekali Mungkin nanti kalau kita udah level 100 Ya kita review lagi lah ya Yang buat dapetin Fire Pillar ini Untuk sementara gua belum bisa review yang Fire Pillar ini kayak gimana Karena gua belum pernah nyoba juga sih Jadi skill yang kita bisa pake disini ada dua ya Gua kasih tunjuk aja langsung ke kalian deh Jadi skill yang pertama itu adalah yang Ngelempar upil bom ya Itu kayak gini nih Boom Boom Kayak gitu kalian liat ya Itu pake shift lock deh Shift lock disini pake alt ya Gak pake shift Karena disini shiftnya itu buat lari Jadi kalau mau shift lock kayak gini Itu mesti mencet alt Jadi kalian tahan Ini kayak pika-pika sih Liat lah gayanya Kayak mau ngelempar bola gitu ya Boom Keren sih Efeknya gua demen banget Gak kayak One Piece Open Seas ya Kayak cuman mainin Cahaya-cahaya gitu doang Ini kayak bener-bener ledakan gitu loh Kita coba lagi ya Boom Kayak gitu Lalu skill yang kedua adalah Kickbomb Bentuknya kayak gini nih guys Kalian tahan dan dia meledak Boom ke atas lompat ya Ini lompatnya lebih tinggi Daripada kalian tahan T ya Kalau tahan T kan kayak gini nih Lompatnya masih gitu Kalau pake R-nya yang bom-bom ini tinggi banget Ini gua buktin gua bisa naik ke atas sini ya Kita coba naik ke atas sini ya Pake yang R ini ya Karena ini agak susah naik ke atas sini Kalau gak pake R kayak gini Liat tuh Gila gak Tinggi banget guys Ini parah banget sih tinggi Tuh Masa gua udah bisa nyampe kesini Ini kalau pencet R Kalian gak akan bisa nih guys Nah paling ini doang nih Gua gak tau nih Nyampe apa gak Kayaknya gak nyampe sih Kalau pencet T udah pasti gak nyampe lah ya Coba kita R Boom Masih gak nyampe juga Gua masih gak ngerti gimana caranya ke atas itu Kayaknya ada sesuatu gitu di atas itu Gua belum pernah naik gitu loh ke atas ini Jadi itu dia Sedikit review lah ya Untuk gua bomu-bomu ini Kalau dari segi damage sih Ya kalian liat status gua dulu deh Devil Fruit gua disini baru 41 ya Damagenya sih sekitaran 130an ya Yang Noss Fancy Cannon Kalau yang kickbomb itu Damagenya lebih kecil lagi Cuman sekitar 90 sampe 100an gitu Gua gak tau kenapa yang kickbomb itu Damagenya lebih kecil Gua gak ngerti sih Harusnya kan yang kickbomb Karena levelnya butuhnya lebih tinggi Damagenya lebih sakit kan Ini malah lebih kecil damagenya Daripada yang Noss Fancy Cannon Dan kalau kalian pakai Noss Fancy Cannon ini Hati-hati ya guys ya Kalau kalian pakai Noss Fancy Cannon ini Kalian harus hati-hati guys Karena ketika kalian pakai Itu musuhnya akan meledak kemana-mana ya Jadi kalau bisa sih Yang Noss Fancy Cannon ini Dipakai untuk last hit Jadi ketika diledakin Udah hilang gitu Gak mental kemana-mana Jadi kalau misalnya kalian Farming udah dikumpulin Lalu kalian cannon Udah meledak kemana-mana Ilang ya Karena disini tuh Sistemnya rada-rada aneh guys Pertama dia banyak bug Di One Piece Ultimate ini ya Kedua Kalau musuhnya Masuk ke air gitu Itu dia gak respawn Ketempat atas lagi Jadi dia tetap Bertahan di bawah air itu loh Gua gak ngerti sih Kenapa bisa kayak gitu Kayaknya sistem respawnnya tuh Belum bener-bener banget deh disini Jadi kalau kalian Kadang-kadang suka Rokok Biasanya banyak monster disini Kok gak ada momennya gitu Coba kalian cari ke air-air Pasti ada disitu guys Karena biasa orang Diledak-ledakin gitu Dia pergi keluar-keluar Mentang-mentang Sampai ke air Akhirnya hilang Gak ada yang tau ada disitu Oh iya Gua juga By the way Udah mendapatkan haki ya Haki kalian harus belajar Sama Mihawk Ada itu di bagian mana Gua lupa Kalau gak salah Ada orang utara Di bagian utara Kalau gak salah Kalau gak salah Kalau salah ya maaf Jadi kalian belajar Dengan Mihawk Itu harganya Rp25.000 Dan kalian gak langsung Dapet itu guys Haki Jadi ketika kalian Bayar Rp25.000 Itu kalian gak langsung Dapet Kalian harus belajar lagi ya Ngalahin monster Yang namanya Human Drill Itu Wah Gila darahnya tebel banget Dan kita harus bunuh itu Seratus ya Seratus Bayangin Untuk ngedapetin haki Bentuk haki nya seperti ini Kalau dipakai buat ke combat style Dia akan haki nya ke seluruh tubuh ya Cium Tuh kayak gitu Lucu gitu aktifin haki nya Coba kita coba lagi Lu ci aktifin haki nya Kayak gitu Kalau dipakai ke senjata Kayak pedang kayak gini Haki nya itu cuman ke senjata doang Tuh kayak gitu Sama ya Yang ke pistol juga ya Tuh cuman pistolnya doang Sama tangannya sedikit Gue gak ngerti sih Kenapa gak haki langsung semua gitu Kenapa haki nya masih dibedah-bedain Dan setiap kali kalian pindah Itu haki nya Hilang Jadi ini udah gue haki Oh gue lagi berantem Pindah ke combat Hilang Mesti haki lagi ya Cape banget Ya begitulah combat systemnya Masih emang ya Sebenernya bagus sih combat systemnya Cuman emang perlu dipoles sedikit aja Oke Itu dia guys Video kita untuk kali ini ya Nge-review sedikit bom-bom Sama sedikit haki tadi Ya gak nge-review sih Ini cuman ngasih tau aja ya Progres gue mainin Tidur yang begini Ini gue main udah sampe Sampai jam 1 malam ini Astaga Gue harus tidur ya Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Comment jika kalian suka video ini juga Jangan lupa share ke teman-teman kalian Supaya channel kita semakin berkembang Dan guys Doakan gue Semoga buah ini bener-bener gura-gura ya Karena gue akan sangat-sangat senang sih Karena gue kasih tau aja disini Buah iblis itu Ampun deh Susah banget nyarinya sumpah Pertama mapnya luas banget Yang kedua itu Dia di spawn cuma 10 menit Udah kan Susah dapetinnya Jadi ya bener-bener beruntung Kalian dapet baru dapet Oke Terima kasih sudah menonton guys Bye bye Sampai jumpa di video saya Sampai jumpa di video saya Sampai jumpa di video saya Sampai jumpa di video saya